Pemirsa meski dibuka dengan kapasitas 25 persen, pengunjung di wisata Pantai Ancol, Jakarta Utara cenderung menurun dibandingkan minggu lalu. Berikut laporan reporter Vicky Rian. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol nampaknya memang masih menjadi salah satu destinasi favorit warga ibu kota untuk menghadiskan waktu libur akhir pekan. Meski kasus COVID-19 saat ini tengah mengalami tren peningkatan, namun masih cukup banyak warga yang datang baik bersama teman, keluarga maupun kerabatnya. Namun memang dibandingkan minggu lalu, pada libur akhir pekan saat ini terjadi penurunan jumlah pengunjung yang datang ke kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Di tengah pemberlakuan PPKM Level 2 di Jakarta ini memang ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi setiap pengunjung yang ingin berwisata ke kawasan Ancol. Selain wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pengunjung pun ini juga wajib telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Manajemen Ancol pun ini juga membatasi jumlah pengunjung yakni 25 persen dari total kapasitas yang tersedia. Tidak hanya itu, sistem ganjil genap bagi kendaraan ini juga masih diberlakukan bagi pengunjung yang ingin berwisata ke kawasan Ancol. Pengunjung pun diimbau agar bijak dalam berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisir penularan COVID-19. Dari Jakarta, Fikirian, Dimas Winardi, Leman, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!